Intro Debat kandidat pertama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat Sabtu malam kemarin dirasa sangat kurang oleh para pasangan calon Sehingga visi dan misi maupun program para calon tidak tersampaikan dengan maksimal Debat Perdana Pilkada Gubernur Kalimantan Barat 2018 Dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat di function hall hotel Kapuas Peles Pontianak Sabtu malam kemarin Namun debat kandidat yang dilaksanakan dirasakan waktunya sangat kurang Untuk menyampaikan visi dan misi serta memaparkan program oleh para pasangan calon Selain itu persoalan yang diangkat dalam tema debat kandidat ke depannya harus menyentuh program kemasyarakatan Sehingga isu yang ada di masyarakat dapat dijadikan masukan bagi pasangan calon Kegiatan ini berlangsung aman dan damai Lantaran dijaga ketat oleh ratusan aparat kepolisian dari Polri maupun TNI Debat publik ini akan dilakukan sebanyak 3 kali Debat publik pertama dimulai tanggal 7 April Kemudian debat kedua dilaksanakan 5 Mai Dan debat ketiga dilaksanakan pada 21 Juni 2018 Dari Pontianak, UUN Junior melaporkan